Nah, direkam recording. Baik, Diva Ayu masuk. Tahu siapa nih ya? Masa nggak ada di kelas Diva Ayu? Nama mamahnya ya. Baik, udah ada buku temanya? Ini bukan buku tema. Buku tema kalian ada? Ada. Ada. Iya. Nggak apa-apa. Audionya diaktifkan aja. Nanti soalnya Pak Isan. Akan nyuruh ke kalian semua. Ke beberapa orang. Kita hari ini. Kan di tema tiga. Kita masuk tema tiga. Tema tiga itu. Apa sih judulnya? Rasa? Toko dan penemuan. Iya, toko dan penemuan. Tadi yang jawab selesai. Pak Saibah, Farel mungkin ya. Nah, tema tiga itu toko dan penemuan. Jadi, kalian harus menemukan tokohnya siapa aja yang menemukan comro, bala-bala. Siapa penemu comro, Sok. Mesya, ada nanti di soal. Penemu comro, harus tahu. Penemu listrik Michael Jackson. Nah, itu cuma last book three. Nah, kalian. Di mood dulu aja semuanya. Di mood dulu. Nanti kalau kata Paisan buka moodnya, Ataupun audionya dibuka-buka. Ya, supaya bisa mendengarkan. Nah, karena akan disuruh baca. Baik di Farel, ditutup dulu ininya audionya. Moodnya, nggak bisa. Nah, oke. Sudah di mood semua. Baik, kelihatan. Nah, nanti Paisan akan tunjuk untuk menjawab atau membacakan. Kalian lihat dulu di halaman. Kalian, bentar-bentar ya. Oke, kalian lihat di halaman. Kalian, tak. Buka pembelajaran berapa nih? Coba, ada yang tahu nggak ini? Pembelajaran berapa ini? Pembelajaran empat. Bukan di pembelajaran empat. Ya, Michael. Pembelajaran empat. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu. Ya. Sudah ketemu semuanya ini? Oke. Sudah pada ketemu belum? Baik. Sekarang, Paisan akan meminta kepada siapa ya? Taki. Ya, Taki untuk membacakan. Ya. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu. Ya. Dibuka ininya. Ya. Taki. Taki dibacakan Thomas Alva Edison. Yang lain mendengarkan. Yang lain nanti awas. Halaman berapa, Pak? Hah? Belum ketemu, Pak. Halaman berapa? Tema 1. Belum ketemu. Halaman 32. 32. Thomas Alva Edison. Ya, ya. Sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah. Karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari. Oke, Taki. Taki. Bacanya Ohio, ya. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio. Ulangi, ulangi. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia bersekolah selama tiga bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terbawa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran terbitannya weekly herald, laris terjual. Stop dulu, ya. Nah, stop dulu. Dengarkan, ya. Thomas Alva Edison. Ini ada penjelasan tambahan, ya. Pak Isan ngambil dari buku yang lain, nih. Di buku yang lain di sini, ya. Ada penjelasan tambahan. Ya, ternyata Thomas Alva Edison itu, coba perhatikan di paragraf kedua, ya. Ini siapa yang mau masuk, nih. Oh, iya, Afkar. Bentar, ya. Ini mau masuk dulu, nih. Oke. Kembali lagi, Thomas Alva Edison itu, lihat, ya. Dia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Artinya, dia pendidikannya di mana? Boleh kalau Paisa nanya, nanti dijawab, ya. Dia pendidikannya di mana, coba? Di rumah. Di rumah, sama kayak kamu-kamu itu. Iya, kamu. Boleh, ibunya. Kalau Thomas Alva Edison nggak ada corona, kalian mah ada corona, ya. Cuman dia, mah, cuman tiga bulan. Ya. Sekolahnya teh. Lalu, dia belajar sama siapa? Sama ibunya yang mengajari di rumah. Ibunya mengajarkan calistung, baca tulis ngitung, gitu, ya. Juga, ngasih buku, ya. Membacakan buku, dan dikasih buku selalu baca sendiri. Jadi, sejak kecil, walaupun Thomas Alva Edison tidak sekolah di sekolah biasa, tapi dia, satu, rajin baca, ya. Rajin baca. Nah, lihat. BDR, nih, ya. Oke. Tapi, Thomas Alva Edison itu, dia mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Penasaran. Ya. Makanya dia sering baca, dan tidak hanya sering baca. Ya. Thomas Alva Edison itu sering mempraktekan. Nah, ini makanya hari ini, kita akan belajar dari penemu fenomenal. Salah satunya penemu bola lampu pijar. Ya. Thomas Alva Edison. Bukan yang kereta apian, ya. Yang bukan kereta api-kereta api. Ya. Coba lihat. Di usia 11 tahun, Edison sudah bisa membuat telegraf sederhana. Jadi, usia... Rasha? Usia berapa tahun, Rasha? 11 tahun. Usia Rasha sudah bisa membuat telegraf. Rasha sudah bisa membuat game yang baru, ya. Mungkin. Karena sekarang, mah, 11 tahun, level game. Kalau ini, mah, bukan main, tetapi menciptakan. Ya. Sudah bisa menciptakan. Kenapa? Karena sejak kecil, dia punya rasa ingin tahu yang tinggi dan orangnya gak bundah menyerah. Nah, itu sejak kecil diajarin sama ibunya, tidak hanya diajar membaca, menulis, menghitung. Tetapi diajarin sikap mental supaya dia tidak mudah menyerah ketika gagal. Jangan sampai ketika gagal, kalian atau si Thomas itu menyerah. Ah, gak akan belajar lagi. Ah, aku mah bodoh. Gak seperti itu. Thomas Alpahid. Tapi dia suka kegagalan dan suka mencari kenapa bisa gagal, gitu ya. Nah, coba lihat lagi. Ternyata, sejak kecil, sejak SD, kelas SD, SMP, selain dia suka praktek, dia suka jualan. Kalau di buku ini suka jualan, dia jualan. Cetak korang itu dia jadi jualan korang. Ibunya bukan orang yang ini, orang yang kaya. Sederhana, biasa saja. Jadi, bahkan dia itu sebetulnya, kenapa dia gak sekolah? Dia itu hampir kecelaka, gitu ya. Dia pernah, apa, disini mah dia tuli, setengah tuli. Karena punya penyakit, ya. Dia setengah tuli, sebetulnya, ya. Dan hampir kecelakaan, terus banyak kisah-kisah tragisnya, ya. Oke, kenapa mungkin nama kereta api Thomas mungkin dari sini, ya. Nah, sekarang dilanjutkan sama perempuan, ah. Tadi laki-laki, ya. Adinda. Adinda, baca ya. Ia melihat dunia. Yang ia melihat, Pak? Ya, ia melihat dunia. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama dua tahun, serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1979, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dalam sikat pantang menyerahnya, mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Oh, betul ya. Lihat. Nadi, dia akhirnya, dia suka membuat percobaan, dan dia melihat, oh, dunia itu butuh mesin, alat untuk menerangi dunia, ya. Ya, dia bikinlah percobaan-percobaan. Awas, percobaannya, berapa kali? Ada yang tahu nggak dia melakukan percobaan berapa kali? Jawa berapa kali? Ada yang tahu? Ada yang tahu dapat ini, apa nih, coklat? Seratus. Ah, seratus. Bikin. Seratus. Bukan seratus. Ada lagi? Ayo. Berapa? Berapa? Seribu. Seribu? Belum. Bapak. Ya. Percobaannya masih kecil. Percobaannya sampai sembilan ribu. Mau ke sembilan ribu. Tuh, dibutuh ini, nih. Ya. Tuh. Sampai sembilan ribu. Ya. Jadi, sembilan ribu itu bukan yang kecil ataupun sedikit. Sebenarnya itu, wah, merentak kalian. Udah, apa, gagal mah. Seribu kalian mah, udah menyerah. Tapi dia nggak, nggak udah menyerah. Nah, itulah kehebatan Thomas Alva Edison itu adalah sikap mental yang bagus. Dia nggak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Nah, itulah yang harus kalian tiru. Contoh, jangan sampai mudah menyerah ketika gagal. Matematika terbisa, bodo, wah, gitu ya. Nggak bodo, wah, sih. Gagal, wah. Jangan mudah menyerah, ya. Dan nilai di rapot 40, 50. Jangan mudah menyerah. Ya. Thomas Alva Edison itu luar biasa, ya. Oke, dia tidak mudah menyerah. Baik, selain Thomas Alva Edison. Ya. Kita jawab, nih. Apa yang dibahas pada teks di atas? Farel, jawab. Apa yang dibahas pada teks di atas? Mana, sih? Ini, perangkat pertama. Topik masalah. Apa, apa, sama? Tentang apa, Nip? Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu, Pak Jan. Ya, Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu. Dia menerangin bola lampu. Paragraf kedua. Sama, Nesha. Dari penjelas. Siapakah Thomas itu? Siapa Thomas itu? Siapa dia, tuh? Kalau penemu siapa Thomas itu? Selain penemu bola lampu, siapa? Anaknya siapa, Pak? Anaknya ibunya. Anaknya siapa, nih, hei? Siapa Thomas Alva Edison, tuh? Jawab yang kedua, nih. Siapa Thomas Alva Edison? Siapa dia? Selain penemu bola lampu, siapa dia, tuh? Bagaimana? D itu adalah manusia manusia yang lahir di mana? Di Paragraf kedua? Di Milan. Dia orang Milan, Ohio. Lahir di Milan. Dia itu tidak pernah sekolah. Hanya tiga bulan, gitu. Dia adalah siswa dari ibunya. Gitu. Kayaknya dijelasin yang ini. Dijelasin dia. Selain penemu bola lampu, dia juga membuat telegraf. Dia penjual koran masa kecil itu merangin tentang Thomas Alva Edison. Ini dari ketiga, dari empat, nantilah kerjain. inilah yang ditemukan Thomas Alva Edison adalah lampu pijar. Berbentuk lingkaran. Ini ada lampu pijar, lampu LED. Kebanyakan sekarang lampu LED. Yang putih, yang pijar mah kuning-kuning. Ini lingkaran mungkin nanti dipelajari di matematika. Sekarang selain Thomas Alva Edison, penemu-penemu ada lagi siapa? Kalau penemu listrik siapa? Michael? Michael Faraday. Ya, Michael Faraday. Said Kusaiba, Said Akmal. Oke. Kalau PKN, hak dan kewajiban gampang lah. Hak kewajiban, hak. Kemudian, kita akan lihat penemu yang lain. Selain bola lampu. ada yang menemukan penemu bola lain, penemu yang lain. Mariam Tomong, Mariam Udah. Kita akan lihat. Nah, ini dia. Penemu Roda. Penemu Roda. Dibuka yang penemu Roda, Roda, halaman 53. Roda pengubah wajah dunia. Ya, Malik, udah ketemu penemu Roda. Malik? Apa? Sudah ketemu halaman 53. So. Dulu, Pak. Nah, kalau sambil nungu, Saiba baca dulu Roda pengubah wajah dunia. Saiba. Roda pengubah wajah dunia. Terus. Perhatikan perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki Roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan Roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya, Roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan Roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 SM. SM itu apa? Sebelum Masahi. Lihat contohnya di halaman selanjutnya. Awalnya gini, seperti ini, berawak kain untuk meminta. Lanjutkan. Lanjutkan, Seba. Kemudian, muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan Roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan. Ya. Dan diubah menjadi potongan melintang balok kayu. Roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya sehingga roda berjari-jari dan tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Terus? Seiring dengan seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodiel pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap desekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlok kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan apa jenis bahan yang disesuaikan dengan berkat penemuan roda menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia. Karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Terus baca lagi. Sudah sudah selesai tidak ada lagi. Jadi siapa penemu roda katanya? Ada Charles 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 penemu aleroda penemu bannya yang terbuat dari karet. Nah tapi bannya yang berisi udara siapa dua orang? Thompson dan kalau internet di-download ya. Ini aplikasi. Nah itulah Charles Goodyear dan Boy Download. Keterangan tambahannya adalah sama disini sama sih ada yang ini terangan tambahannya mirip ya. Nah ini diingat-ingat penemunya nah ini tahapan-tahap sekarang ya. Ada yang karet nah kalau ini penemuannya tuh bentar lagi 10 menit lagi kalau kalau ini kalau yang ini siapa yang ada jari-jari ada karetnya ini Goodyear ini Download dan Thompson ya dua ya oke 9 menit lagi nih kita akan ke kalau hak gampang ya hak dan tanggung jawab nah ini kalian sebagai pelajar punya tanggung jawab dan hak untuk diberi pengajaran terus kita kewajiban tanggung jawab ini lewat ya kalau nah kita ke penemuannya selanjutnya ada si kotak ajaib John Logie Baid di Skotlandia 13 Agustus 888 Afkar nah Baca si kotak ajaib si kotak ajaib apakah si Afkar halo kalau Malik malik aja dulu sebelum kafar Malik udah ketemu si kotak ajaib udah log baca udah si kotak ajaib cepat baca lahir di skotlandia 13 Agustus 1888 ia adalah penemu yang pada penemuan itu pertama kalinya ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi ya ber mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925 seiring dengan perkembangan teknologi lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik gelombang elektromagnet dapat merambat dipantukan dan dibiasakan tanpa media perantara gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi sebuah kamera pada awalnya objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pesawat penerima pada televisi pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna jadi jadi nah jadi pesawat yang ketiga televisi apa sih televisi itu TV sekarang sudah jarang orang lihat TV internet YouTube televisi itu dari dua kata tele dan visi televisi itu penglihatan tele itu jarak jauh jadi melihat orang yang bergerak-gerak tapi di jarak jauh TV dulu terkenal TV sama ini penemunya ini kalian sudah masuk subtema 2 sekarang di minggu ini nanti kalau ringkasan subtema 1 sudah nanti Pak Ishan akan buat ringkasan subtema 2 dan juga nanti subtema 2 sudah mulai praktek prakteknya adalah membuat apa rangkaian seri paralel ada contohnya enggak ya disini enggak ada contohnya bentar ya bentar ya hello masih ada disana masih masih nah ini dia ya itu masih ada nih contoh rangkaian seri ini ya oke nanti ada ciri lain nih rangkaian seri membuat seperti ini lihat cirinya kalau rangkaian seri ini dicabut prakteknya lihat padam dua-duanya ya tuh rangkaian seri seperti ini ya ini yang seri Pak Ishan akan cari yang paralel bentar ya nah ini yang seri yang seri yang ini yang paralel yang paralel yang paralel eh paral yang paralel seperti ini ya cuman ini lampunya param ataupun baterainya nih jadi enggak bisa ini enggak bisa mempraktekan ini seri eh ini paralel ini seri 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 ini yang harus kalian buat ya nanti tutorialnya Pak Ishan apa kirimkan nah jadi tok buktikan kalian sebagai penemu ya nanti kita cerita tentang siapa almarhum Profesor Habibie penemu terhebat dari Indonesia nah selanjutnya nanti kalian penemu penemu ya minima kalian mempraktekan ini deh ya mempraktekan ini ini buat tugas kalian buat rangkaian ini dan nanti juga ada tugas-tugas yang lain yang harus kalian taklukan ya kalian menaklukan tugas bukan kalian yang ditaklukan oleh tugas sehingga kalian mudah mengeluh dan menyerah ah tuh kumaha diberet tugas tugas cuman satu dua juga menyerah atau mas alfai di semua ribuan ribuan tugas yang dia harus dia tidak ada yang memberi tugas tapi dia menugaskan diri saya harus beres membuat penemuan penemuan ya kalian menikmati tugas seperti Thomas Alva Edison mau lakukan percobaan nah ini ya ini dua menit lagi wih sudah banyak beberapa orang nih ya absen dulu Farel Saiba Taki Afkar Malik Dava ini siapa nih Semuati Rahmah halo siapa ini Gita Pak oh Gina Gita oh beda di Gita Gita Adina Rasha ini Said Akmal ya Said Akmal Salwa kok gak ada wajahnya Afkar tadi kelihatan ya Nesia Nesia Nyumput ya ini Vanesia ada Atari Nesia Nyumput Dewi ada ya oke terima kasih yang sudah hadir hari ini untuk literasi ya hari ini literasi Bahasa Indonesia berarti kalian-kalian ini yang dapat nilai plus ya yang menyimak yang membaca apa nilai Bahasa Indonesia ada tambahan ya yang belum bisa masuk bisa lihat di rekamannya nanti akan di apa di Youtube mungkin ya sudah lama gak upload di Youtube bisa dilihat di Youtube ya Youtube channel Pak Isan ya gimana nih satu menit lagi Mariam Tomong udah pada beres udah hafal belum ya nyanyi nyanyi Mariam Tomong Mariam Sinapang Masih yaudah sekiannya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oh Terima kasih